Bawaslu Jateng kirimkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara deklarasi Kepala Daerah di Solo 26 Januari lalu. Rekomendasi berupa peringatan ke seluruh Kepala Daerah yang hadir karena tak sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Bawaslu menilai sikap politik Kepala Daerah tak patut disampaikan ke publik bersama-sama. Bawaslu menegaskan pihaknya telah mengkaji secara mendalam atas permasalahan ini. Di sisi lain, Bawaslu tak menemukan adanya pelanggaran pidana maupun administratif pemilu selama acara. Hasil penelusuran menyebutkan seluruh kegiatan tersebut tak memakai fasilitas negara. Memang tidak ada pelanggaran pidana pemilu terkait dengan peristiwa di Solo tersebut. Tapi kami menduga bahwa memang ini ada ketidakpatuhan Kepala Daerah untuk kaitannya dengan Undang-Undang Pemda. Karena menyebut dirinya sebagai Kepala Daerah. Ini Bawaslu akan berkirim surat secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk konteksnya adalah meneruskan hasil kajian kami yang sudah kami lakukan selama beberapa pekan terakhir ini terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.